Al-Fatihah Walaupun kita baru belajar terbatah-batah Al-Quran Terlebih dalam berakidah Ternyata akidah kita itu di bawah tuntunan agama Wahyu Allah Bagaimana berakidahnya Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib Dan sepuluh orang yang dijamin surga Dan yang lain-lainnya dari generasi salafus salih Para sahabat tabi'in dan tabi'in Berarti kita berada tersidaknya Walaupun kita masih belajar alib-batah Atau ikrah Biarlah mereka orang-orang yang cerdas dalam ilmu agamanya Tetapi hidayah itu tetap hidayah Makanya Allah katakan Kullukum dallun Setiap kali ini selesai Illa man hadaituhu Kecuali siapa yang aku beri petunjuk Allah memberi petunjuk Bukan karena yang tadi-tadi Karena dia lama belajar agama Inilah tokoh lah Tidak Allah yang memberi petunjuk Kecuali orang yang saya beri petunjuk Maka mintalah petunjuk kepada aku Pasti aku akan berikan petunjuk Pastah duni ahdikum Perintah dari Allah dalam hadis ini Taubahnya dengan Makna atau tidak jauh beda Dengan makna Ayat dalam surah al-fatihah Eh dinasirat al-mustaqim Eh pastah duni Maka mintalah hidayah kepada aku Pasti akan aku berikan hidayah Maka salah satu aplikasinya adalah Eh dinasirat al-mustaqim Tidak kurang dari tujuh belas kali Kita memohonnya Kepada Allah s.w.t Setiap hari dan malam Memintakan kepada Allah Tunjuki kami jalan yang lurus ya Allah Karena kalau Allah tidak menunjuki Maka anda akan mungkin ada Yang mampu memberikan petunjuk Siapapun dia Walau Nabi Walau Rasul Walau pemimpin ulul azmi Nabi Muhammad s.w.t Bila mana Allah s.w.t Tidak membukakan pintu hidayah Maka tidak akan mungkin Nabi membukakan pintu hidayah Nabi Muhammad s.w.t Mampu memberikan petunjuk Membukakan pintu hidayah Untuk pemimpin Abu Talib Tidak Makanya Allah berfirman Innaka La tahdiman ahbabta Walakin Allah Yahdiman yasya Sesungguhnya engkau Hai Muhammad Tidak punya kuasa Untuk menunjuki Siapa yang engkau sukai Tetapi Allah lah Yang memberikan petunjuk kepada Siapa yang ia kendaki Diberinya petunjuk Bilal Al-Habasha Al-Habashi Bilal yang tidak terkenal Sama sekali Budak Yang tidak dilihat oleh orang Sebagai manusia Ketika itu Diberi petunjuk oleh Allah s.w.t Sehingga sampai sekarang Banyak orang-orang yang muallah Merasa berbahagia Dan bangga Dengan menukar namanya Dengan Bilal Padahal dia budak Amba sahaya Namanya itu Harum Kenapa Karena Allah bukakan Pintu hidayah Menjadi orang yang Beriman kepada Nabi s.w.t Dari bukti bahwa Allah bila memberi hidayah Maka Allah akan bukakan Untuk siapapun juga Walau dengan Di awalnya Mereka Mempertahankannya Dengan jiwa dan raga Bagaimana Keadaan Bilal Ketika mempertahankan Akhidah Karena dia sudah Masuk ke relung hatinya Dan menghiasinya Maka semua Rasa sakit Yang dia rasakan Itu kenikmatan Terasa olehnya Karena hidayah itu Manis Hidayah itu Manis Bagaimana Salman Farisi Menempuh perjalanan Yang Mungkin kita Tidak akan terbayangkan Bagaimana dia Perjalanan Perjalanan Yang sangat panjang Proses hijrahnya Bukan mudah Bukan dengan Satu kali pengajian Kemudian merasa Oh ini enak pengajiannya Lalu dia dapat Bidang Tidak Perjalanan berpindah Pindah keyakinan Dari agamanya Awalnya Majusi Kemudian pindah Pindah ke agama Yahudi Untuk mencari Mana yang bisa Memberikan ketenangan Akhirnya dia Pindah ke agama Nasrani Akhirnya Sampailah Dia ditujuan Perjalanan yang Sangat Panjang Sehingga Dia merasakan Betapa indahnya Hidayah yang diberikan Allah yang memilih Walaupun prosesnya Berbeda Antara Bilal Dengan Salman Dengan Suhaib Prosesnya berbeda Tetapi hasilnya sama Dan Allah Tutup Rapat-rapat Hidayah dari Abu Lahab Padahal logikanya Dia yang seharusnya menerima Karena dia paman Nabi Dia orang yang paling dekat Dengan Nabi SAW Bahkan Abu Talib Logikanya Dia yang seharusnya menerima Yang diberikan oleh Allah Karena dia sudah begitu besar Jasanya Dalam perjalanan Pemberian Dalam perjalanan Penyebaran Hidayah oleh Nabi Dalam berda'wah Tetapi Allah tutup Nah ini Nampak harga Dari hidayah Yang telah Allah berikan Kepada kita Maka jangan sampai Kita Menganggapnya Biasa-biasa Lalu kita pun Biasa-biasa saja Respon kita Dengan Pengajian Dengan Da'wah ini Biasa-biasa saja Terima kasih